Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Intro Harga kedelai impor di pasaran kembali naik mencapai 15 ribu rupiah per kilogram Intro PLN kerahkan seribu lebih petugas untuk mengamankan pasokan listrik KTTG20 di Bali Intro Mencicipi kuliner ayam geprek dengan berbagai jenis sambal pedas Di sebuah warung bakan di Denpasar Utara Intro Terima kasih telah menonton! Dua warga negara Inggris tersesat saat mendaki di Gunung Agung pada akhir pekan lalu Keduanya memulai pendakian Gunung Agung dari pos Pura Pasar Agung Intro Kantor pencarian dan pertolongan Denpasar kemudian menerima laporan dari konsulat Inggris di Bali Tim penyelamat kemudian mencari korban yang berada di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut Tim Sargabungan sempat terhambat cuaca buruk saat mencari kedua korban Kedua korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat Intro 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 Kasus meninggal dunia akibat gagal ginjal akut di Bali bertambah 1 orang Pasien anak gagal ginjal akut yang meninggal dunia tersebut merupakan warga Bali Hingga saat ini jumlah kasus gagal ginjal akut di Bali total sebanyak 18 orang 12 pasien dinyatakan meninggal dunia 5 orang sembuh dan 1 lagi dirawat di rumah sakit Intro Sesosok mayat pria ditemukan tewas di dalam ruang kemudi truk pengangkut pasir pada hari minggu lalu Tim identifikasi Pores Dianyar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah PKP dan memeriksa sejumlah saksi Pemilik truk menyatakan korban bernama Budiono Sopir yang bekerja mengangkut pasir dari Galian C sebudi Karangasem Korban yang baru bekerja 1 hari sebelumnya sempat diduga hendak membawa kabur truk miliknya Pemilik kendaraan akhirnya menemukan truk diparkir di pinggir jalan raya Sementara korban ditemukan tak bernyawa 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 Tim gabungan dari pemerintah Kabupaten Bangli, Kejaksaan dan Kepolisian menggelar sidak ke sejumlah hotel dan restoran penunggak pajak pada hari Senin lalu Petugas mendatangi langsung sejumlah hotel dan restoran yang menunggak pemayaran pajak hotel dan restoran Dalam kegiatan ini Bupati Bangli memberikan peringatan tegas kepada pemilik hotel dan restoran Agar menaati aturan pemerintah daerah Dari hasil audit badan keuangan dan pendapatan aset daerah Ditemukan sebanyak 7 hotel dan restoran tidak taat dan menunggak pajak hingga ratusan juta rupiah Sebagai bentuk pengawasan, petugas menempelkan stiker tanda lokasi dalam pengawasan pajak Tersangka PA, warga desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Budeleng Ditangkap usai membunuh istrinya LS Diduga akibat dibakar api ceburu Ia membunuh istrinya yang sedang hamil 7 bulan pada hari Jumat Dinihari 28 Oktober 2022 lalu Tersangka membekap korban yang sedang tidur hingga tewas Ia juga menganiaya korban dengan senjata tajam sehingga menderita luka Tersangka kemudian kabur ke rumah pamannya di desa Sabangan sebelum akhirnya dibekuk polisi Putusnya jembatan sungai buhu di desa Kastala, Kecamatan Bebandang, Karangasem akibat banjir Tidak mengurangi minat wisatawan asing untuk berwisata Para wisatawan tetap melakukan aktivitas trekking atau berjalan kaki menikmati keindahan alam pemandang Di lokasi ini wisatawan bisa menikmati segarnya hawa perbukitan Menjelajahi jalur sugai hingga jalan sutapak melintasi persawahan di desa Kastala Untuk menyeberangi sugai, wisatawan dibantu pengelola wisata trekking di desa Kastala Jika turun hujan dapat, wisata trekking ini ditutup sementara Karena dikhawatirkan terjadi banjir yang membahayakan wisatawan Menjelang pelaksanaan KTT G20 di Nusa 2, Bali Pintu masuk ke Bali semakin diperketat Salah satunya di Pelabuhan Padang Bai, Kabupaten Karangasem Selain memeriksa kendaraan dan penumpang yang tiba di Bali Polisi juga mengintensifkan patroli laut di perairan Karangasem hingga Selat Lombok Peningkatan pengamanan ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan keamanan KTT G20 di Nusa 2, Bali Yang dihadiri oleh beberapa kepala negara Ratusan kendaraan listrik Yang akan digunakan dalam pengamanan puncak KTT G20 tiba di Nusa 2 pada hari Selasa lalu Truk pengangkut kendaraan listrik ini tiba di sebuah area parkir di kawasan Nusa 2 Ratusan mobil dan motor ramah lingkungan ini sementara diparkir di area tersebut Sebelum digunakan pada saat puncak acara KTT G20 Baik informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini Atas nama rekan yang bertugas saya adalah para mita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!